kelihatan gak powerpoint saya mbak oke kita mulai ya setelah anda buat proposal setelah anda berproposalkan ke lapangan setelah dari lapangan maka tugas anda adalah writing result, discussion conclusion, dan jangan lupa juga nanti tesis apa yang digunakan dalam menulis research paper tersebut atau dalam menulis keseluruhan dari mulai introduction sampai conclusion itu ya, sumbernya saya ambil dari beberapa sumber yang sudah saya tuliskan disini ada dari website saya sendiri, dodi dosen unimus, ada juga dari www subscriber kalau untuk further research oke mulai dari writing result everyone writing result disini fokusnya pada mind finding, so ini adalah wilayah anda untuk melaporkan melaporkan hasil atau main finding temuan-temuan penting berdasarkan research questions if you have three main research questions means you should write three main findings gitu ya ada tiga research questions maka tiga temuan juga harus berurutan disana tidak boleh keluar dari permasalahan penelitian atau dari pertanyaan penelitian itu ya mbak ya lanjut sekarang when to write research question kapan menulisnya ini biasanya seperti apa kapan ini tergantung pada research methodology ini secara sekilas in some type of research it might not make sense to include a separate research section sebagian penelitian itu result and discussion itu harus nyatu karena biasanya dia berkaitan dengan interpretasi data atau analisis data nanti saya contohkan bentuk penelitian yang nyatu antara result and discussion ada yang result and discussion itu dipisah kalau dalam skripsi anda nanti result dulu baru discussion ada pemisahan sedikit tapi dalam bab bab 4 ya itu ya mbak ya but most paper based on experimental research tapi kebanyakan paper dalam penelitian eksperimen penelitian survey atau datanya dari primary data yang sudah kemarin saya jelaskan primary data itu dari hasil penelitian ada sendiri maka it's good idea to report results of you for you onto discussion biasanya dipisah result dulu baru discussion karena ini akan memberikan this will give the reader a clear idea of exactly what you found ingat result itu apa yang anda temukan kalau discussion itu pemaknaan hasil temuan anda apa maksudnya ya kemudian result action should be written in past 10 of course karena ini yang melaporkan maka ditulis harus dalam bentuk past 10 berapa panjang result itu sebenarnya tergantung berapa banyak pertanyaan anda dan berapa banyak data anda itu ya dan jangan lupa semua informasi adalah berdasarkan research problem atau research question oke contoh result result dari quantitative research atau penelitian quantitative this easiest way the easiest way to report your result is to frame them around any research question or hypothesis that you formulated for each question or hypothesis present relevant result including detail how they were analyzed if you calculated validity and reliability include this result itu ya mungkin disini masih bingung jadi ketika anda ada hasil validitas dan reliability juga itu bisa dimasukkan di result kalau itu bagian dari temuan anda ada sebagian validity and reliability masuk di bab 3 atau yang kemarin kita sudah bahas ini masuk sendiri ya ini mindah sendiri observe how each result relates to the question whether the hypothesis was supported you can highlight the most important trends differences relationship among the data but do not speculate their meaning of consequences this should be safe for discussion and conclusion jadi disini itu anda fokus pada hasil saja apa yang berbeda bagaimana trend penelitian tersebut bagaimana yang maksimalnya nilai minimumnya rata-rata yang seperti apa jangan masuk pada apa meaning karena meaning itu ada di discussion sama conclusion poin ketiga if you have result that are not directly relevant to answering your questions atau ini informasi tambahan maka itu harus masuk di appendix karena result itu hanya fokus pada menjawab pertanyaan itu yang kuantitatif di kuantitatif itu biasanya cenderung menggunakan yang namanya tabel and figure oke everyone disini ada yang pernah dengar apa fungsi tabel and figure itu ya mungkin dina oke siapa ini bisa ya kok gak kelihatan wajahnya oh defy gimana defy fungsi tabel and figure untuk apa ini biasanya kuantitatif diulangi lagi you're right terus sekali ya biasanya kuantitatif seperti itu intinya untuk memadatkan mempermudah sehingga orang itu tidak terlalu kompleks untuk membaca data yang panjang itu kemudian make sure you refer to all tabel and figure in the text but don't simply repeat information kalau bisa yang dalam tabel itu informasi secara lugas kemudian penjelasannya itu apa yang perlu dijelaskan tidak usah mengulang-ulang lagi tidak usah mengulang satu-satu sebutin lagi di penjelasan hanya bagian mana yang pentingnya kalau Anda mau kalau Anda mau menjelaskan dari tabel tersebut which one the most important which one the weaknesses misalkan seperti itu jadi tabel itu keseluruhannya maka di deskripsi itu adalah bagian mana yang perlu Anda tonjolkan tabel and figure can be used to condense tadi sudah saya jelaskan untuk memperpadat data-data yang banyak biasanya kalkulasi bukan data mentah disini di result itu kalau data mentah di appendix tapi disini kalkulasinya akumulasi hasil dari SPSS itu ada di result kemudian jadi judulnya harus jelas judulnya misalkan perbedaan antara kontrol dan eksperimen contoh adalah seperti itu atau misalkan trend trend penggunaan mobile application dalam pembelajaran bahasa inggris itu contoh seperti ini supaya si pembaca akan lebih jelas tabel apa yang mereka baca itu dalam penelitian kuantitatif ini contoh tabelnya the first hypothesis was tested by means of simple linear regression that use donation kemudian disana juga sebutkan signifikan itu biasanya 0,05 which make it significant predictor kemudian ada buktinya seperti ini signifikan itu biasanya ini signifikan ya signifikan itu ada disini 0,05 kemudian saya lanjutkan ke sini result of qualitative research itu biasanya not all not all be directly related to specific questions or hypothesis in this case you can structure your result section around key themes or topic that emerge from your analysis of the data biasanya ini lebih fleksible urutannya tergantung pada bagaimana anda menyajikan datanya untuk di kualitatif research bagi yang senang analisis atau yang mereview hasil buku itu biasanya bagaimana format atau rubrik evaluasi anda itu akan mengikuti urutannya seperti itu kalau kuantitatif itu sangat erat kaitannya dengan research question kalau disini bagaimana anda menyajikan datanya tergantung pada alat analisis anda kalau itu analisis for each theme make general observation about what the data showed for example you might mention recurring point of agreement or disagreement patterns or trends and individual responses that were particularly significant to your research question you can clarify and support these points with direct quotation contoh data kualitatif itu yang paling yang paling sering orang gunakan adalah interview bagaimana cara menajukan interview contohnya saya kasih warna merah when asked video games as a form of art the respondent tended to believe that video games themselves are not an art form but agree that creativity is involved in their production the criteria used identity artistic video games include the design story music and creative themes one respondent noted difference in creative between popular video games genres contoh ini adalah kata-kata secara langsung yang diungkapkan oleh respondent dari interview tersebut jangan lupa karena ini direct quotation maka menggunakan double disini betul ya itu contoh interview jadi kalau interview disebutkan apa dibalik jawaban-jawaban secara individu tersebut kemudian anda juga harus melampirkan bukan melampirkan harus menyentumkan juga hasil interview secara langsung disini untuk membuktikan bahwa anda itu benar-benar mendapatkan data that's the example of qualitative result continue kemudian yang kedua tadi sudah result ya sampai sampai result ada pertanyaan yes kalau ambilnya interview itu semuanya di transcript tapi untuk dimasukkan di data result itu yang bagian mana yang harus ditonjolkan tidak semuanya harus masuk disini transcript nanti masuk di appendix hanya bagian-bagian yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian anda mencari apa contoh ya saya kasih contoh bagian dari hasil interview penelitian ini saya akan kasih contoh yang mudah saja karena ini bagian bagian dari tulisan saya jadi akan lebih mudah mengasih contohnya ini contohnya ini adalah penelitian yang belum terbit karena baru dikirimkan masih proses di Australia result and discussion saya satukan kenapa saya satukan karena ini ada interview-nya data saya ini datanya walaupun datanya seperti ini tabel tapi data ini adalah data open question jadi yang menjawab itu bebas ini data kuantitatifnya kemudian ada data yang namanya data interview-nya contoh hanya mengambil beberapa saja dari hasil transcript the lecture profound understanding of how to befittingly integrate technology into their pedagogical practice is essential in ISP blended learning itu ya bahwa saya menyebutkan ini itu penting mentegasikan teknologi dalam mengajarkan ISP dengan bentuk pembelajaran blended learning penting kenapa karena ini it is corroborated karena ini didukung dengan hasil interview bisa dilihat ini coba saya besarkan lagi deh mudah-mudahan yes jadi bisa dibuktikan atau didukung dengan hasil interview jadi saya itu hanya memunculkan yang menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran ISP berbasis blended learning itu adalah penting cuma itu saja dari hasil interview dengan following excerpt excerpt itu adalah data hasil interview yang E refers to excerpt from interview and L itu adalah lectures contoh E1 itu adalah tadi excerpt contoh bagian yang saya kutip kemudian ini adalah dosen dosen yang ketiga any training related to the use of various technologies I think would be beneficial for ESP facilitators yang mengatakan bukan saya tapi yang mengatakan responden saya contoh ya if any they use simple technology with effective result kemudian contoh dukungan kedua dari interview bahwa integrasi teknologi itu penting adalah more possible technologies in form of modify LMS atau learning management system seperti e-learning speech engine transfer tool and other will be developed by IT engineers in collaborative with English lecturers in their teaching practice itu juga adalah membuktikan bahwa teknologi itu penting dalam mengajarkan bahasa gitu ya jadi yang dimunculkan di hasil interview kalau itu data kualitatif itu adalah bagian-bagian yang mendukung apa ya klaim Anda yang mendukung temuan Anda gitu ya siapa tadi Mbak Devi gitu ya any else kalau yang kuantitatif saya contohkan sekalian kalau yang kuantitatif itu saya melakukan pemisahan di penelitian yang ini ini result and discussion ini metode kemarin sudah result and discussion ini saya misah ini kan result ya ini result kemudian di bawah adalah discussion di bawah ini discussion saya akan masuk ke result dulu karena kita masih bagian result di result itu kita fokus pada menginterpresikan data menjelaskan data tidak fokus memaknai itu ya jadi kalau kita lihat disini misalkan saya ambil sederhana saja disini yang ini ya misalkan efektivitas penggunaan metakognitif disini saya jelaskan ini saya jelaskan hasilnya disini dalam bentuk tabel ini bisa dilihat yang warna merah itu adalah kontrol yang warna biru adalah eksperimental ini sangat signifikan sekali dimana saya keseruhan pokoknya intinya saya di penjelasan ini saya menggunakan analisis ini high medium dari HEC 998 that's the improvement of students listening disini ya ada kenaikan jadi masuk dalam kriteria with and gain as a medium karena berada pada data 0,075 ini contoh data ini jadi saya itu tidak pernah memaknai disini cuma memaknai dari hasil data diagram atau data apa ini diagram ya seperti itu itu kalau di result beda lagi kalau discussion discussion itu adalah memaknai hasil temuan Anda kalau di result itu fokus pada hasil temuannya bagaimana yang signifikannya sebenarnya bagaimana yang samanya kemudian sebelah mana yang misalkan masih rendahnya itu di result any else everyone betul sekali kalau result itu fokus pada hasilnya hasil utama tergantung pada pertanyaan Anda kalau discussion berarti memaknai hasil tersebut sama-sama hasil kalau di result itu benar-benar datanya data buktinya Anda itu tidak bisa discussion kalau discussion Anda macam kayak wah kamu omong kosong doang ya cuma memberikan penjelasan bahwa ini penting kalau tidak ada result jadi result itu bukti apa yang akan Anda omongkan apa yang akan Anda berikan argumentasi secara detail di discussion gitu ya jadi result itu adalah bukti nyata bahwa Anda itu akan ngomong berargumentasi di discussion karena discussion pemaknaan hasil temuan oke sudah lumayan ya sudah mulai ada gambaran ada lagi oke mungkin sambil berjalan nanti bisa bertanya lagi saya lanjutkan ke materinya write a discussion section bagian dari discussion oke I will make a slide show a discussion chapter is where you ini salah tulis ya we deliver into the meaning importance and relevance of your results jadi disini fokus utama adalah meaning fokus utama disini adalah meaning ya sorry meaning apa yang pentingnya relevansinya dari penelitian-penelitian Anda yang harus jadi catatan disini adalah it should focus on explaining and evaluating what you found kalau di result itu apa adanya Anda sebutkan kalau di eh kalau di result betul ya kalau di result itu apa adanya yang signifikan yang tidak Anda sebutkan berdasarkan apa adanya yang Anda temukan di lapangan maka di discussion itu harus fokus pada menjelaskan bagian mana yang 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 relevansi dengan temuan-temuan sebelumnya kemudian mengevaluasi kenapa sampai hasil temuan Anda itu rendah misalkan kalau itu rendah dengan harus ada yang namanya literature review and research question juga nanti berkaitan dengan literature review tersebut make an argument yang paling penting karena ini discussion berarti discussion itu kan Anda diskusi diskusi itu Anda diskusi itu Anda tidak sendiri yang namanya diskusi itu bukan Anda menjelaskan berdasarkan opini Anda saja tapi Anda benturkan dengan pelitian-pelitian orang lain tapi Anda juga mendiskusi bagaimana ini sesuai tidak pelitian dengan sebelumnya relevan tidak atau ini justru malah kontradiksi dengan pelitian-pelitian sebelumnya itu yang namanya diskusi itu di discussion jadi diskusi itu memaknai hasil temuan tersebut kemudian Anda juga jangan lupa mendiskusikan dengan pelitian-pelitian yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan tema yang sama apakah sama kontradiksi atau mungkin didukung dari pelitian sebelumnya mungkin belum jelas saya akan pertajam lagi disini oh sorry ini how to write discussion section there are many different ways to write this section but you can focus on discussion around your key element interpretation what do the result mean atau Anda bisa fokus pada why do result matter kenapa terjadi interpretasi itu kenapa maksudnya kemudian implikasinya why do the result matter ya kenapa ini terjadi dan implikasi terhadap dunia pendidikan apa terhadap pengajaran itu apa jadi pada tahapan karena ini discussion tahap ada kontribusinya tidak penelitian Anda itu apa implikasinya kalau interpretation apa maksudnya dengan penelitian Anda tersebut itu ya mbak ya jadi harus pada tahapan kalau tidak interpretation hasil temuan juga bisa implikasi atau dua-duanya itu akan lebih tajam lagi maksudnya seperti ini dan implikasi terhadap pendidikan atau pengajaran bahasa inggris juga adalah seperti misalkan kalau teknologi teknologi tersebut ternyata kalau ada apa ya semacam main game duolingo misalkan duolingo kan main game itu ternyata itu berpengaruh besar terhadap respon cepatnya kita dalam memproduksi bahasa karena dengan main game itu kan orang harus cepat cepatan ya harapannya ketika orang mau ngomong itu tidak lagi mikir tapi sudah biasa ketika mau ngomong ini langsung itu contoh game atau apalagi jadi biasanya untuk mempercepat anda memproduksi bahasa harus pada pembelajaran yang kalau anda tidak ketemu langsung dengan game itu bisa juga contoh dengan teknologi implikasinya bisa membuat orang cepat dalam produksi bahasa ketika dia mengomong untuk menanggapi seseorang itu contoh menggunakan teknologi game dalam belajar bahasa oke selanjutnya dalam ini urutannya dalam discussion itu memang harus ada istilahnya summarize your key findings kalau risad itu semua temuan itu ada kalau dalam risad itu hanya temuan-temuan pentingnya saja tapi summarize summarize itu tidak detail ada datanya enggak ada angkanya tidak tapi pada secara umum saja karena data angka itu ada di risad discussion itu hanya summarize saja don't just repeat all the data you have already reported aim for clear statement of the overall result that directly answer the main research question jangan lebih dari satu paragraf karena ini hanya untuk cohesion dan coherence saja bahwa anda itu akan memaknai temuan atau section bagian temuan tersebut hanya di paragraf atau satu paragraf saja terkait dengan summarize selanjutnya bagaimana anda memaknai satu persatu temuan penting tersebut contoh katanya adalah misalkan penggunaan metode anda terhadap kemampuan bahasa inggris itu sangat signifikan seperti itu ini relevan baru kesananya berikutnya ini sangat penelentihan yang dilakukan oleh siapa saja itu ya walaupun ini discussion itu ada summarize saja tidak menyebutkan data tapi menyebutkan makna dari temuan tersebut atau signifikansinya saja kemudian interpretasi itu seperti apa the meaning of the result might seem obvious to you itu ya maknanya mungkin bagi anda jelas kalau anda yang melakukan but it is important to spell out that significant for the leader tapi yang paling penting itu bagaimana mengedukasi si pembaca bahwa dia atau pembaca tersebut tahu mana yang tahu makna dibalik temuan anda karena tugas anda ketika nulis paper itu bagaimana si pembaca itu paham maksud anda bukan anda sendiri yang paham gitu ya mbak ya bagaimana anda benar-benar bisa menjawab pertanyaan anda maka interpretasi itu adalah anda harus berpikir bahwa ketika menulis ini yang menulis paham enggak dengan tulisan saya jadi bukan anda saja yang paham tapi justru penulis yang paham eh penulis pembaca yang paham bagaimana cara menerpretasikan yang pertama adalah identifying correlation pattern and relationship among the data maksudnya adalah bagaimana hubungannya data anda dengan apa namanya antara data ya bagaimana data kontrol data eksperimen tersebut apa signifikan atau tidak dan ketika signifikan maksudnya adalah misalkan bahwa ketika eksperimen data dari eksperimen grup itu adalah lebih besar maka maksudnya bahwa metode yang anda pakai untuk memberikan treatment terhadap kelas eksperimen ternyata berpengaruh positif berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan speaking siswa anda misalnya seperti itu maknanya seperti itu ya kemudian hubungannya apa dengan jadi sampai pada memaknai bukan sekedar datanya saja tapi dari data tersebut kita mengenai bahwa metode yang kita terapkan ternyata berpengaruh sangat bagus terhadap peningkatan kemampuan speaking siswa kita sampai disana kemudian discussion discussing whether they submit your expectation or supported by your hypothesis kemudian anda diskusikan apakah hasilnya itu sesuai dengan harapan anda hipotesis itu kan dugaan sementara dengan harapan yang biasanya sudah anda harapannya treatment anda itu kan positif kan jadi sesuai ini menunjukkan hasil adanya signifikansi dari treatment itu sesuai dengan hipotesis yang kita buat di awal bahwa dengan metode yang kita terapkan dalam kelas eksperimen itu akan meningkatkan kualitas kemampuan speaking siswa contoh kalau itu dalam speaking kemudian nomor tiga itu bisa anda juga gunakan contextualizing your findings with previous research and theory ini yang saya katakan kalau anda diskusi itu tidak lepas anda juga diskusi dengan penelitian orang lain bagaimana penelitian anda itu apakah penelitian ini konsistensinya atau relevan dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan misalkan di Spanyol atau yang sudah dilakukan di negara-negara yang sama-sama menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing Cina misalkan atau Jepang itu bisa juga seperti itu direlate dengan penelitian-penelitian yang sudah ada yang sudah dilakukan walaupun metode berbeda tapi ada sebagian yang hampir samanya explaining unexpected results or evaluating dari significant considering possible alternative ini yang ini nomor 4 anda juga harus menyebutkan sesuatu yang surprise sesuatu yang tidak diharapkan ternyata terjadi itu juga anda sebutkan dan apa-apa itu justru malah menjadikan penelitian anda itu lebih ada kebaruannya karena ternyata ini tidak sesuai dengan yang saya harapkan itu juga dijelaskan disana kalau itu memang tidak sesuai kelas itu ada dua orang kelas anda itu penelitiannya setelah eksperimen dan dibandingkan dengan kelas kontrol ternyata tidak tidak signifikan ya karena datanya seperti itu ya omongkan saja bahwa ternyata hasilnya tidak signifikan tidak di di apa namanya tidak dimodifikasi datanya supaya signifikan tidak karena tujuan penelitian itu anda menemukan hasil kalau itu tidak signifikan berarti kan itulah kenyataannya itu ya considering possible alternative explanation and making an argument for your position possible alternative explanation anda juga harus menemukan alternatif ingat ketika anda menemukan sesuatu yang limitation sesuatu yang kurang maka anda ada alternatif lain contoh hasil treatment saya tidak signifikan dalam kemampuan speaking tetapi dari hasil motivasi mereka itu motivasinya ditinggi dalam belajar bahasa gitu ya walaupun secara akademik tidak meningkat tapi secara motivasi dalam belajar bahasa jadi meningkat gara-gara treatment saya itu juga jadi alternatif is it clear mbak jadi walaupun ya walaupun misalkan dari akademiknya nilainya tidak signifikan tetapi saya lihat dari hasil questionnaire ternyata motivasi mereka meningkat dengan metode saya itu juga temuan juga itu yang dimaksud interpretation ini contohnya in line with the hypothesis contrary ya contrary berlawan kata the result contradict the claims of smith ini kalau berlawanan ini sangat berlawanan dengan yang dilakukan oleh smith the result may suggest that jadi hasil ini menyarankan kepada kita bahwa ya atau misalkan based on the finding of similar studies is a more plausible explanation is ya plausible itu penjelasan yang possible sama dengan possible possible itu itu tak yes ini sampai interpretasi dulu gimana adek yang dikatakan berlawanan itu kan dari hasil tadi cuma misalkan hasilnya itu di penelitian sebelumnya menggunakan treatment yang hampir sama dengan anda itu signifikan tapi di penelitian anda setelah anda lakukan ke lapangan ternyata hasilnya tidak signifikan antara kelas yang menggunakan metode tersebut dengan yang tidak maka itu menunjukkan bahwa your finding contradictory atau your finding is ya is contradictory to the the previous studies misalkan tapi anda maknai dulu ya tapi anda maknai kenapa ini untuk kontradiksi mungkin karena antara fasilitas yang ada di Indonesia dengan fasilitas yang ada di Jepang ternyata berbeda misalnya gitu jadi pada tahapan anda juga harus memberikan argumentasinya kenapa tidak signifikan gitu ya silahkan adek ya bisa berarti kalau seperti itu anda klaimnya adalah penelitian ini adalah membantah bahwa kata orang sebut ini tidak signifikan ternyata tempat kita signifikan sama aja jadi intinya penelitian kita justru malah menguatkan sebelumnya tidak signifikan tapi disini signifikan karena misalkan treatment saya ada tambahan treatment apa sehingga jadi signifikan jadi yang anda yang kuat sekarang bukan yang sana jadi yang lemah itu juga bisa itu ya ingat penelitian itu tidak adalah tidak istilah harus tinggi atau apa namanya ya intinya anda tidak bisa berbohong disini intinya benar atau salahnya itu harus disebutkan signifikan atau tidak itu disebutkan yang penting mengambil datanya adalah sesuai jadi kalau data anda lebih kuat maka ini adalah menguatkan atau justru malah membantah bahwa dengan metode ini justru malah lebih meningkat itu bisa juga bahasa-bahasanya ada di buku saya yang saya kasihkan kepada anda yang fresh bank untuk kata-kata bagaimana untuk mengatakan signifikan bagaimana untuk merilatkan itu ada di buku yang sudah saya share sebelumnya masih ingat the press bank yang buku itu yang isinya tentang bagaimana menuliskan result bagaimana menuliskan itu yang pertama kali saya share yang penting anda tenang dulu sudah punya bukunya padahal tenang itu harusnya sudah baca gitu ya itu interpretasi sekarang langsung pada implikasi setelah interpretasi anda juga harus memberikan implikasi ada kontribusinya enggak sih penelitian anda itu kenapa harus melakukan penelitian seperti yang anda lakukan seperti itu misalkan as well as giving your own interpretation make sure to relate your result back to the scholarly work that you survey in the literature review the discussion should show how you finding fit with existing knowledge what new insight they contribute and what consequences they have for theory and practice jadi harus sampai pada menunjukkan temuan anda dari hasil penelitian yang anda lakukan itu cocok dengan pengetahuan yang sudah ada existing knowledge itu pengetahuan yang lagi trend kemudian atau mungkin ada pengetahuan baru yang berkontribusi jadi ada pengetahuan baru itu ya ada sesuatu yang baru yang berkontribusi terhadap perbaikan pendidikan kemudian konsekuensinya apa atau dampaknya apa terhadap teori pembelajaran dan praktek pembelajaran itu yang dimaksud implikasi jadi implikasi itu pemaknaan benar-benar ada kontribusinya atau tidak jangan sampai anda melakukan pelatihan tidak ada kontribusinya itu ya ada manfaatnya atau tidak diimplikasi jadi anda harus sampai pada tahapan bertanya apakah sesuai dengan pelatihan sebelumnya kalau iya bagian mana yang mungkin menambah wawasan baru dengan pelatihan anda kalau memang terjadi perbedaan yang sangat berbeda dengan pelatihan sebelumnya sangat signifikan perbedaannya kenapa terjadi signifikan harus dimaknai kenapa terjadi sangat berbeda sekali dengan yang sebelumnya kalau anda benar-benar berani mengatakan bahwa pelatihan itu sangat berbeda dengan pelatihan sebelumnya maka anda sebutkan kenapa berbeda sama dengan anda memilih pacar anda suka sama dia kenapa anda suka ya karena cocok gak bisa bukan karena cocok mungkin ada alasan sejuta alasan karena warisannya banyak kenapa bisa oke oke jangan enggak anda kan kalau punya orang lain tahunya dari penelitian mereka penelitian mereka itu signifikan atau tidak kalau kalau penelitian dia ngomong tidak signifikan maka anda bisa ngomong tidak signifikan tergantung dianya tergantung penelitian dianya kalau penelitian anda signifikan atau enggak kan itu hasil data anda tapi kalau anda menunjukkan bahwa penelitian orang lain itu tidak signifikan itu ukurannya bagaimana hasil dan diskusi penelitian si orang tersebut jadi bukan anda yang menentukan signifikan atau tidak jadi menentukan penelitian mereka signifikan atau tidak mereka menunjukkan bahwa perbedaan antara eksperimen dan kontrol itu tidak signifikan jadi anda tidak akan dibantah orang gitu ya yang anda signifikan berdasarkan data statistik anda tapi kalau orang lain itu berdasarkan hasil mereka sendiri jadi kalau kakak kelas anda pernah yang membuat eksperimen dan kontrol dua dua tidak signifikan itu pasti dibantah orang nanti kalau diterbitkan tapi enggak apa karena penelitian dia itu antara eksperimen dan kontrol tidak signifikan maka orang lain akan sangat mudah membantah dia loh kenapa signifikan saya signifikan kok gitu tapi hasil signifikan tidak itu bukan karena anda tapi karena data mereka itu ya do the result confirmed challenge or challenge existing theories yang ini agak berat kalau sampai anda mengkonfirmasi itu enggak masalah gampang itu kan menyetuji penelitian sebelumnya yang susah itu yang men-challenge existing theories oh penelitian saya ternyata sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya nah itu yang harus kuat untuk memang challenge itu anda harus kuat di teorinya harus kuat di teori dan kuat di membaca artikel artikel yang sudah ada atau sebelumnya karena kalau men-challenge itu berarti anda sudah kuat secara keilmuan tapi biasanya untuk ukuran skripsi itu lebih meng-confirm supported kemudian relevan gitu ya tidak men-challenge ada any practical implication jelas itu harus ada implikasi terhadap praktik mengajar karena anda jurusan pengajar bahasa contoh this result built on existing evidence kalau ini adalah membangun bukti yang sudah ada atau memberikan kontribusi di bagian yang mananya result does do not fit with the theory itu kalau tidak sesuai experiment provide new insight ini kalau ada pengetahuan baru this result should be taken into account when considering how to ya ingat di discussion itu tetap anda ngomong hasil maksud hasil itu bukan hasil datanya maksud dari hasil tersebut ternyata harus dipertimbangkan terkait dengan bagaimana data data pun dari riset juga tapi diskusi ngomong data itu kontribusi ada di discussion ya while previous research has focused on x this research demonstrate that y itu kalau anda memberikan sesuatu yang novelty atau kebaruannya nl sampai disini mbak mas siapa ini devy virus silahkan di di hai am sekarang konsepnya gap atau konsepnya novelty itu kan Ada banyak ya Ada benar-benar adalah teori baru Atau yang anda lakukan adalah Ada metodenya yang baru Ketika misalkan anda Tidak menemukan gap sama sekali Maka dengan adanya Misalkan penggabungan anda teori satu Misalkan metode Apa ya Metode jigsaw misalkan Jigsaw berbasis Zoom misalkan Itu kan jadi baru juga Jadi konsep kebaruan itu yang paling sederhana adalah Menggabungkan Jadi menggabungkan atau mengkolaborasikan Itu sesuatu yang baru juga Yang paling sederhana adalah anda mengkolaborasikan Antara penggunaan teknologi zoom Misalkan atau teknologi google meet Dalam Pengajaran menggunakan jigsaw Itu juga novelty Kalau memang anda tidak bisa Menemukan teori baru karena teori baru itu kan Susah orang sudah pada buat semua Apalagi ini bahasa inggris Kita kan bukan orang yang punya bahasa tersebut Gitu ya Tapi Kalau Cara anda mengajarkannya Itu kan bagian dari anda Jadi Kalau anda tidak menemukan yang baru Anda kolaborasikanlah Aja Metode apa Dengan Media apa Itu juga jadi baru Iya Jadi Ya maksudnya Tadi saya menjelaskan Kebaruannya dulu ya Jadi kebaruannya itu Kalau anda tidak menemukan sesuatu yang baru Dia dikolaborasikan aja Itu jadi kebaruan Jadi Atau misalkan penelitian sudah ada Tapi metode yang anda pakai itu berbeda Itu juga kebaruan Yang lain menggunakan metode Misalkan apa Untuk meningkatkan kemampuan writing Anda menggunakan metode atau alat apa Gitu ya Jadi konsep kebaruan itu Bukan berarti anda Benar-benar yang baru banget Tidak Tapi bisa mengkolaborasikan Atau mendamakan media apa Misalkan Apa ya Kalau Sekarang sih musimnya teknologi Misalkan anda punya teknologi apa Untuk ngajar writing Itu juga kebaruan Dan saya kira Mungkin tidak semuanya Sudah orang pakai itu Kalau Apalagi kalau itu Terbaru Gitu ya Apa Alat-alat terbaru Kalau sekarang kan Lagi zamenya Menggunakan teknologi Video conferencing Menggunakan seperti Google Meet Itu kalau anda buat Penelitian Menggunakan ini Dan anda praktekkan Itu juga jadi konsepnya baru Tinggal tambahin Gitu ya Oke Oke Gini ya Kalau itu berarti kan Antara metodenya sama Kemudian Analisisnya sama Ya mestinya ada tambahan sedikit ya Jadi kalau misalkan seperti itu Ini seolah-olah Anda mengulang Pelatihan sebelumnya cuma Diganti Dengan Oke gini Ini saya punya Materi Anda juga bisa buka Di website saya Saya buka konsep kebaruannya Jadi konsep kebaruan itu adalah Anda bisa buka di website saya juga Jadi Ini bisa dilihat ya Jadi konsep originality Itu adalah original of method Atau originality of the problem Kalau original method adalah memecahkan masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan sebelumnya Tapi dengan metode yang berbeda Jadi orang lain itu sudah pernah mengatasi kemampuan speaking itu Tapi metode Anda mungkin ada yang berbeda sedikit Maksudnya gitu Kalau persis sama persis itu Otomatis itu adalah Anda mengaplikasikan penelitian yang sebelumnya Dipakai di Anda Itu lebih ke memakai saja Tapi kalau Anda mau konsep kebaruan Maksudnya ada tambahan Kolaborasikan dengan apa gitu ya Itu paling sederhana aja Metode yang sudah ada Yang orang lain pakai disana Tapi disini saya tambahkan menggunakan apa Itu aja Itu lebih mudah Atau konsep kebaruan itu adalah Originality of problem Memecahkan suatu masalah yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya Kalau ini agak susah Yang gampang nomor satu tadi Sama-sama untuk Metodenya Tambahin kolaborasi Apa gitu ya Karena disini Banyak peliti di Indonesia yang terjebak dengan pelitian tanpa kontribusi Hanya ganti Hanya ganti Objek tempat Maka kalau seperti itu Agak susah untuk Publish internasional Itu aja sih sebenarnya Anda boleh melihat itu Ya boleh Itu intinya Anda mengulang pelitian yang sudah ada Bagaimana hasilnya Kalau Tapi kalau untuk kontribusinya Jadi tidak ada Karena Anda tidak menciptakan Sesuatu yang baru Cara metode apa Kontribusinya yang kurang nanti Itu ya mbak ya Ini contoh Contoh sederhananya Blending learning itu kan banyak Tapi Konsep saya itu adalah Penelitian kenapa saya bisa diterima Didikti untuk didenai Adalah saya menerapkan Blended learning yang dikolaborasikan dengan Task based language learning Ya jadi Task based language learning Dalam konsep Blended learning untuk Pengajaran ESP Jadi Saya itu menggabungkan antara TBLT dengan Blended learning itu seperti apa Konsepnya Itu karena TBLT sendiri itu adalah Bagian yang sering dipakai dalam dunia bahasa Kalau Blended learning itu dipakai Di seluruh Prodi lain Itu contoh Kalau yang sebelumnya itu Fokus di TBLT nya saja Sebelumnya fokus di Blended learning nya saja Itu saya gabungkan Itu bisa Gitu ya mbak virus Jadi nanti Kalau untuk skripsi Ada tambahan sedikit lah Musil medianya Atau tambahin Metodenya Dikolaborasikan Oke Sama-sama Saya lanjutkan Tadi sampai sini Ada sesuatu yang harus dihindari Ketika Anda melihat discussion Ini materinya Saya selesaikan semuanya Karena untuk sekalian untuk besok Gitu ya mbak ya Jadi untuk besok Anda Tinggal Isi absen Sama memahami ulang lagi Ada sesuatu yang Yang apa namanya To avoid In writing discussion Yang pertama adalah Don't introduce New result You should only discuss Data that you have Already reported In the result chapter Discuss the data That you have already Reported in Result chapter Don't introduce New result Jadi Anda Jangan Ada hasil baru Di sini Yang Anda diskusikan Adalah semua yang ada Di result Read clear Jadi tidak boleh keluar Dari result Jelas ya mbak ya Jadi yang Anda Diskusikan Yang Anda interpretasikan Yang Anda maknai Itu semuanya ada Di hasil Tidak usah keluar Hasilnya ada tiga Berarti maknanya ada tiga juga Pertanyaannya ada tiga Hasilnya tiga Maknanya tiga Don't make Inflated claims Jadi jangan sampai Inflated claims Itu maksudnya adalah Avoid Over interpretation And speculation That is supported By your data Jangan sampai Anda Membuat claim Atau membuat Oke Penelitian ini Sangat berpengaruh Untuk apa Padahal Tidak ada buktinya Ingat bukti Ada di mana tadi Yes Bagaimana Anda Berargumen Bagaimana Anda Ngomong Itu ada di discussion Tapi bukti semua Ada di result Kalau tidak ada di result Berarti Anda itu Cuma ngomong doang Tidak ada data Tidak ada bukti Tidak ada evidence Jadi jangan Ngomong sesuatu yang Tidak ada datanya Don't undermine your research Yang terakhir Kan biasanya kita Disuruh Silahkan sebutkan Limitasinya Limitasi itu Silahkan sebutkan Kekurangan dari penelitian Anda Pernah Ada yang ngomong Seperti itu mungkin You should Reported The limitation Of your study Atau gini Kalau ada di interview Coba What is Your weaknesses What are your weaknesses Pernah Ditanya seperti itu Nah sama Dalam discussion pun Kalau Anda Menyebutkan sesuatu Yang limitasi Maka You should aim To strengthen your credibility Not emphasize Weaknesses or failure Jadi kalau Anda Menyebutkan sesuatu Yang Kelemahan Penelitian Anda Maka harus menunjukkan Bahwa dengan Saya ngomong kelemahan Bahwa saya itu Akan dipercaya oleh Si pembaca Bahwa saya itu Orang yang jujur Jangan Akan dipercaya oleh Si pembaca Bahwa saya itu Orang yang lemah Gagal dalam Melitih Jangan Caranya adalah Misalkan Penelitian saya Penelitian yang dilakukan Dalam satu kelas saja Karena memang Yang saya teliti Dan kelas yang ada Di tempat saya itu Hancur satu kelas Tapi secara Tapi secara Aspek Statistiknya Validitas dan Rehabilitasnya Sudah diukur Contoh seperti itu Jadi kelemahan Kita apa tadi Misalkan kelemahan Populasinya sedikit Tetapi secara Statistik ini Adalah valid Karena sudah Diuji validitas Dan Reliabilitasnya Saya ngomong kelemahan Saya ngomong tadi Karena populasinya sedikit Itu ya mbak Itu contoh Ngomong kelemahannya Atau misalkan Interviewnya Eh Oke Interviewnya juga Cuma sedikit Lima orang Misalkan seperti itu Jadi banyak data Banyak cara Untuk melakukan kelemahan Dan kelemahan ini Juga harus disebutkan Nanti di conclusion Biasanya seperti itu Ini contoh yang To avoid In writing discussion Saya lanjutkan ya Rewind Nomor tiga Banyak ini materinya hari ini Pokoknya hari ini Anda materi aja Mudah-mudahan tidak muntah lah Yang penting Hari ini kita dapat teorinya Nanti prakteknya Karena Walaupun ini cuma teori Pasti Anda praktek Anda buat skripsi Anda buat Reset paper Harapannya nanti PowerPoint ini Tetap dipakai lagi Ketika Anda nulis Jadi praktek Untuk tugas kita Di Academic Writing Adalah proposal Sampai bab tiga kemarin Tapi materi ini Akan dipakai Ketika Anda buat skripsi Atau membuat artikel Set klik Jadi Hari ini kita tolerinya Prakteknya langsung Ketika Anda dituntut Untuk buat Reset paper Sama skripsi Tujuan Conclusion Yang pertama Silahkan Ade dibaca Yang suaranya khas Sendiri disini Atau Ade dulu Oh Ade keluar Kemudian Siapa ya Anda aja Devin 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 Silahkan Ya Betul Silahkan Selanjutnya Nadia Ada 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 Selasa Didongin Alhamdulillah Hari ini Bisa ada yang Dongin Nunggu Buka puasa Virus Virus Summarize And reflect on Result Ya Betul Kemudian Nomor 3 Sekalian Various Dari sini Berarti Anda ketika buat conclusion itu ternyata tidak gampang ya Tidak cuma mengindahkan hasil-hasil pindah ke sini Tidak Anda harus fokus pada 5 poin ini Akan saya kasih contoh dulu Tapi sebelumnya nih Conclusion itu harus Combination Mind finding major implication of the study Point out Any limitation Tadi sudah sebutkan Ada limitation kan tadi Limitation juga harus disebutkan disini Kemudian Ada juga offering suggestion for future research Itu sama dengan Contributor Apa namanya Recommendation for future work Even the research The best research Have some limitation and knowledge Jadi ini Ngomong limitation dulu Kenapa si harus ada limitation Even the best research Have some limitation And all knowledge Is important To demonstrate your credibility Kenapa Anda harus menyebutkan Limitation Karena ini menunjukkan bahwa Anda itu adalah orang yang jujur Orang yang dibersihaya Bahwa saya itu tetap punya kelemahan Namanya manusia punya kelemahan Penelitian Anda juga punya kelemahan Limitation aren't about listing your error Limitation itu bukan menyebutkan Maaf ya Penelitian saya itu adalah yang terlalu banyak grammar Mistakenya Misalkan Anda undagi seperti itu Tapi lebih kepada sesuatu yang susah untuk dijangkau Dengan lakukan Anda Misalkan keterbatasan waktu Maka saya hanya mengambil satu tempat saja Itu juga keterbatasan Limitation may be due to your overall research design Specific methodological choice Unanticipated obstacles that emerge during research process You should only mention limitation that are directly relevance to your research objective And evaluate how much impact they had achieving the aims of the research For example if your sample size was small Itu limitation tadi saya katakan Kalau jumlah sampelnya Atau participant Anda sedikit Itu juga adalah limitation Note that this limit is general It is general liberty Kalau jumlah sampel sedikit Pasti limitationnya ini agak susah untuk di generalisasi Tapi sebelumnya Anda memperjemputkan bahwa Secara validitas dan validitasnya semuanya sudah diuji Karena ini sampelnya sedikit Maka agak susah untuk di generalisasi Itu boleh seperti itu Tapi kan data Anda sudah divaliditas Ikuti metodologi yang benar If you encounter problem with generating analysis data Describe this and explain How they influence the result After nothing limitation You can reiterate Why the result are nonetheless valid For the purpose of answering your research question Oke untuk lebih jelas Recommendation Recommendation itu adalah Intinya tadi sudah saya sebutkan sebelumnya Bahwa harus ada Implikasi Apa yang bisa dilakukan oleh penelitian selanjutnya Recommendation biasanya ada Kata recommendation atau suggestion Suggestion for further research Can lead directly from the limitation Suggestion juga berisah dari limitation Jadi Recommendation itu dari interpretasinya Anda tadi Kemudian Suggestion itu juga bisa dari Keterbatasan Anda Jadi Sampai Anda merekomendasikan Bagi yang baca penelitian ini Nanti Anda akan punya ide Untuk melakukan penelitian apa selanjutnya Selanjutnya Ini Bisa dilihat contohnya Ini Ini saya kasih contoh dari penelitian saya saja Tapi belum terbit Pertama Saya itu akan menyebutkan dari tujuan penelitian saya Tujuan penelitian ada dua The present study Ini conclusion ya The present study Explore lecture perspective Karena penelitian saya adalah meneliti Dosen Isp dari berbagai Dari 35 universitas To practice Pertama pertanyaan saya adalah Bagaimana Enhanced Belediate learning Efektivitas Dari belediate learning Tantangannya Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana Saran mereka Untuk perbaikannya Itu jadi dapat pertanyaan Jadi saya sampai merangkum Apa inti dari pertanyaan keempat tersebut disini Satu paragraf Eh satu Itu apa ini Satu kalimat Kemudian Keduanya Saya ngomong Ada pedagogical implication ya mbak ya The study has shown some practical and pedagogical implication Apa saja Saya sebutkan bahwa Training atau workshop dalam teknologi Technological enhanced language learning Cyberinstructure Software utilization Are deemed Dianggap Demi itu As important factors to improve ESP Lectures Teaching practices Kemudian Hasil juga disini Implikasinya bahwa Fleksibilitas untuk mengakses Dan Belajar akademik Apa tugas-tugas akademik Dapat meningkat Engage material in their own pace And learning creativity From many sources Are perceived As the most effective Aspect in blind learning Lebih jauh lagi Analysing student readiness Menganalisis Kesiapan siswa Dalam belajar Menggunakan teknologi Kemudian mendorong mereka Untuk belajar Sedia Independent Meningkatkan kreativitas mereka Itu Suggested Disarankan Ada saran Suggested to cope with Those challenges Harus diatasi Untuk mengatasi Masalah-masalah Yang sudah ada Dalam dunia pendidikan Pengajaran bahasa Terus saya ngomong apa disini However Some challenges Tetapi ada tantangannya Have encountered Unreliable internet connection Itu masih terjadi masalah Di pengajaran Menggunakan teknologi tersebut Kemudian juga Kelas besar Itu yang agak susah Mengatur kelasnya Bukan kelas besar Memanajemen kelasnya Ketika belajar online Seperti kita ini Kemudian Ada sebagian dosen Yang Yang enggan Menggunakan teknologi Karena Menggunakan Agak-agak Ada juga yang males Hard to control What students Access during e-learning process Dan susah juga Untuk mengontrol Apa yang Anda lakukan Walaupun Apa ya Ini kan lagi kelas Tapi saya gak tahu Anda melakukan apa Misalnya seperti itu Itu juga jadi masalah Apa kamu perhatikan Tidak kan saya gak tahu Itu juga jadi masalah Dalam pengajaran Menggunakan online Seperti ini Kalau disini Saya menggunakan blended learning Sampai disini Ini baru sampai apa tadi Aplikasi Sama summarize Conclusion Selanjutnya Saya juga memunculkan Sesuatu Apa tadi di atas tuh Sambil saya buka juga Biar Anda ingat Ya ini What new knowledge Have contributed Nomor 4 Because the present study Has shown The question result From representative Lectures With multivarius Institution In Indonesia Ini kan Itu ya Kontribusi saya ya It could be The basic needs Ini bisa Menjadi Need analysis Atau bagaimana Menganalisis kebutuhan Untuk dipertimbangkan Bagi pengajar ISP Supaya bisa Sukses Menerapkan blended learning Dalam Konsep pengajaran Bahasa Itu kontribusinya Ada kan Kemudian terakhir Ada limitasi Jangan lupa Karena Tidak lepas Dan namanya limitasi However The study limitation Was related To interview Participants Tapi masalahnya Kelemahan Di pelintian saya Adalah Bahwa Apa namanya Bahwa Responden Dari yang Di interview Tersebut Didominan Oleh Universitas Universitas Yang ada Di Pulau Jawa Ini kelemahan saya Walaupun saya Ngambil 35 Dosen Dari seluruh Indonesia Tapi yang Saya interview Hanya di Pulau Jawa saja Tidak sampai Keluar Jawa Itu kelemahan saya Fasilitas Yang dimana Kalau di Pulau Jawa Pasti berbeda Fasilitas Pembelajarannya Dibanding Dengan yang Di luar Jawa Maka Setelah itu Setelah saya Ngomong limitasi Pasti ada Saran Untuk penelitian Selanjutnya Therefore Further studies Need to provide Multivarious Interview Participants Multivarious Itu sama Dengan Various Maka Penelitian Selanjutnya Harus Mewadahi Participant Dalam Interview Tersebut Yang lebih Bervariasi Dari Different Universitas From All Area In Indonesia In Order To Get Generalizable Data Untuk Mendapatkan Data Yang Lebih Luas Sampai Disini Paham Ya Kalau Nanti Anda Buat Conclusion Tinggal Buka Saja Powerpoint Saya Ini Semua Sudah Saya Upload Juga Di E-learning Jadi Anda Ada Guideline Ketika Buat Conclusion Jadi Jadi Saya Ajar Apa Apa Yang Saya Sudah Lakukan Itu Ya Masih Ada Waktu 7 Menit Lagi 7 Menit Lagi Jadi Hari Ini Full Teori Nanti Anda Praktik Sendiri Selanjutnya Adalah Anda Harus Bisa Membedakan Apa Itu Result Apa Itu Discussion Apa Itu Conclusion Tadi Sebelumnya Sudah Saya Jelaskan Setelah Detail Disini Hanya Untuk Menyimpulkan Saja The Result Sato Should Objectively Report The Finding Presenting Only Brief Observation In Relation Each Question Hypothesis And Thin Jadi Disini Lebih Menyebutkan Finding Mempresentasikan Datanya Hasil Observasi Misalkan Hanya Salah Satunya Saja Tidak Kalau Interview Berarti Hanya Bagian Bagian Penting Saja Kemudian Average Subjective Untuk Menghindari Subjective Interpretasi Word Like Appear Suggestion And Implice These Are More Suitable For Discussion Jadi Implikasi Suggestion Kemudian Makna Dari Hasil Data Itu Adalah Ada Discussion Terus Apa Itu Conclusion Pasti Sangat Berbeda Conclusion Itu Secara Keseluruhan Ingat Kalau Anda Buat Conclusion Itu Bayangkan Saja Ketika Anda Buat Conclusion Yang Baca Itu Ketika Orang Baca Conclusion Anda Orang Akan Paham Secara Umum Apa Isi Penelitian Anda Tanpa Baca Hasil Dan Discussion Karena Conclusion Itu Bahasa Lainnya Lebih Ke Independent Stand Alone Ketika Orang Baca Conclusion Itu Orang Akan Paham Tanpa Harus Baca Data Hasil Dan Discussion Apalagi Metodologi Jadi Conclusion Itu Sederhananya Orang Bukan Jurusan Bahasa Pun Harus Paham Maksud Penelitian Anda Itu Kemana Itu Conclusion Maka Bahasanya Lebih Umum Bisa Dibaca Oleh Orang Bukan Jurusan Anda Juga Itu Harus Bisa Dibaca Karena Konklus Itu Tidak Berbicara Masalah Masalah Teknologi Penelitian Anda Tapi Membacalah Maksud Gimana Adapter Yes Yes Abstrack Ingat Abstrack Itu Komponen Banyak Abstrack Itu Kalau Anda Lihat Di Apa Namanya Saya Tunjukkan Sekalian Di Website Saya Di Abstrack Itu Komponen Ada Ada Mulai Dari Metodologinya Apa Saya Tunjukkan Dulu Disini Bisa Dilihat Disini Jadi Abstrack Itu Ini Ada Strukturnya Jadi Kalau Conclusion Itu Hanya Bagian Hanya Salah Satu Bagian Dari Abstrack Tapi Ingat Conclusion Dan Implikation Disini Sangat Sederhana Paling Terjadi Dua Kalimat Saja Gitu Ya Jadi Conclusion Tadi Itu Bisa Masukkan Di Abstrack Tapi Diringkas Lagi Supaya Menjadi Dua Kalimat Atau Bahkan Kalau Dibatasi Jadi Satu Kalimat Saja Yang Tadinya Conclusion Panjang Sekali Karena Ada Yang Lima Aspek Tadi Saya Sebutkan Maka Kalau Di Abstrack Itu Harus Hanya Jadi Kalau Paling Maksimal Dua Kalimat Karena Conclusion Dan Implication Karena Abstrack Harus Mencakup Background Information Satu Kalimat Ini Saya Tunjukkan Kalimat Ya Background Information Cukup Satu Kalimat Aim Of Importance Lebih Ketujuan Penelitian Anda Satu Kalimat Reset Method Satu Kalimat Kontribusinya Juga Ini Kontribusinya Itu Bisa Masuk Dari Discussion Tadi Maknanya Kemudian Conclusion Fokus Pada Temuan Penting Jadi Kalau Abstract Itu Conclusion Itu Hanya Bagian Saja Dan Itu Yang Abstract Panjang Itu Hanya Jadi Satu Kalimat Atau Dua Kalimat Saja Kenapa Anda Ambil Sulit Karena Mungkin Tidak Melihat Yang Sudah Ada Karena Manusia Itu Menemukan Ide Nanti Bagaimana Cara Membuatnya Ketika Anda Melihat Yang Sudah Ada Gitu Aja Paling Sederhananya Karena Pada Dasarnya Manusia Itu Bisa Atau Pintar Itu Karena Melihat Yang Contoh Melihat Yang Sudah Ada Maka Ketika Orang Lain Nulis Seperti Apa Maka Anda Ikuti Saja Dengan Temuan Yang Anda Dapatkan Jadi Paling Gampang Melihat Yang Sudah Ada Bagaimana Antara Conclusion Yang Berapa Misalkan Dua Paragraf Atau Tiga Paragraf Tersebut Menjadi Dua Kalimat Gitu Ya Mbak Jadi Fokus Pada Implikasinya Gitu Jadi Kalau Misalkan Anda Ngomong Conclusion Saya Mana Mudah Ini Bisa Bantu Konclusion Misalkan Ini Di Abstract Itu Current Research Saya Mencari Conclusion Hanya Mbak Conclusion Saja The Current Research Contribute Some Empirical Insight Into How ESP Teachers Can Construct The Operating ESP Instruction In English For Nursing Proposites Integrating TPEC Saya Cuma Kayak Semacam Ini Aja Sih Kalau Anda Pengen Tahu Seperti Apa Empirical Insight Bacalah Conclusion Saya Itu Itu Contoh Jadi Bacalah Conclusion Jadi Di sana Hanya Menyebutkan Aja Juga Jadi Tidak Harus Detail Di Sana Maka Di Conclusion Baru Saya Sebutkan First Apa Second Apa Third Apa Gitu Saya Sebutkan Satu Satu Finally Gitu Jadi Di sana Cuma Memperkenalkan Saja Waktunya Tinggal Satu Menit Oke Satu Lagi Satu Selain Lagi Kalau Anda Lihat Disini Selain Kedua Yang Saya Jelaskan Sedikit Mudah Mudah Cukup Dalam Dua Menit Saja Saya Minta Waktunya Satu Menit Kenapa Saya Masukkan Di PowerPoint Tensis Ini Karena Ini Dalam Academic Writing Jadi Kalau Dalam Academic Writing Selain Anda Ngomong Urutannya Sistemnya Anda Juga Ngomong Bagaimana Nulisnya Tensis 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 Paling Sederhana Yang Sering Dipakai Dalam Reset Question Tidak Ada Yang Namanya Present Past Past Perfect Itu Tidak Ada Yang Sering Itu Present Tens Present Perfect Yang Menggunakan Have Atau Has Atau Past Sampai Disini Saya Nanya Dulu Kepada Anda Pengatuan Grammar Kapan Anda Menggunakan Present Sekarang Masih Relevan Jadi Kalau Ade Cantik Bahasa Ini Siapa Boleh Pastinya Seperti Itu Kalau Ade Worse Beautiful Berarti Dulu Jadi Itu Kenyataan Kemudian Kapan Anda Menggunakan Present Perfect Tens Yes You're Right Sudah Lama Terjadi Sampai Sampai Sekarang Masih Exist Gitu Ya Saya Sudah Lama Walaupun Dia Mantan Tapi Saya Masih Menyukai Dia Itu Cukup Dengan I Have Love Him Saya Suka Sama Dia Dari Dulu Sampai Sekarang Walaupun Mantan Contoh Gitu Ya Jadi Present Perfect Tens Itu Bukan Berarti Sudah Kelewat Tapi Justru Sudah Kelewat Tapi Sampai Masih Exist Masih Relevan Kemudian Kapan Past Ingat Pasti Itu Sesuatu Yang Dikerjakan Saja Bukan Sesuatu Yang Berkontribusi Dalam Reset Kalau Dalam Reset Kontribusi Mestinya Yang Masih Exist Kalau Pasti Itu Berkaitan Dengan Kegiatannya Anda Kelapangan Ngambil Data Itu Mestinya Dalam Dalam Apa Namanya Dalam Pasti Oke Ya Secara Sederhana Hanya Tiga Yang Dipakai Present Ten Kenyataan Present Perfect Tens Yang Masih Kenyataan Pasti Yang Sudah Jadi Pasti Itu Bukan Yang Berlalu Tapi Yang Sudah Dilakukan Is it Clear Salah Sederhana Ya Yes Pertama Present Sentence Kapan Digunakan Introduction Sebagian Menggunakan Present Sentence Karena Anda Memberikan Background Of The Study Harus Sesuatu Yang Masih Terjadi Sesuatu Yang Masih Kenyataan Sekarang Terjadi Fakta You Right Jadi Kalau Dunia Itu Bulat Pastinya The Word Is Round Gak Pernah Finding Yang Temukan Orang Lain Dan Itu Masih Fakta Itu Juga Masih Menggunakan Present Indicate That We Believe Still True And Relevant To Indicate That We Believe Finding Sited Are Still True And Relevant Even Though The Original Studies Were Carried Out In The Past Walaupun Penelitian Yang Dekuang Di Masa Lampau Di Masa Lalu Tapi Temuannya Masih Relevant Dengan Sekarang Maka Itu Anda Sebutkan Dengan Present Tidak Past Kalau Orang Yang Ngomong Pasti Past Tapi Kalau Temuannya Itu Masa Relevant Itu Present Itu Background Jangan Sampai Background Sesuatu Yang Tidak Lagi Dipakai Sekarang Kemudian Set Theory Discussing Opinion Considering The Other Research And Literature Itu Juga Karena Itu Bagian Dari Background Biasanya Atau Bagian Dari Literature Review Dan Itu Masih Relevant Itu Juga Present Views Atau Past Still Relevant To Current Time Ingat Semua Yang Relevant Itu Present Metode Metode Juga Figure Diagram Which Help Explain What We Did Kalau Ini Seperti Gini Kalau Ada Gambar Maka Anda Menyebutkannya Misalkan The Picture Illustrate The Picture Show Karena Gambarnya Ada Di Sana Dan Waktu Itu Dia Akan Baca Itu Ini Biasanya Dalam Menulis Aja Paham Maksud Saya Ini Jadi Kalau Diagram Yang Ada Di Dalam Bacaan Tersebut Maka Otomatis Ini Otomatis Sudah Present Ya Perus Sample Kalau Ini Menggunakan Ini Sebentar Mungkin Ada Contoh Lain Lain Orang Gimana Nah Ini Ini Lihat Anda Kelihatan Kenapa Ini Menggunakan Present Karena Gambarnya Di Sini Set Lanjut Selanjutnya Oke Sudah Lebih Mohon Tambahan Waktunya Kemudian Metode Itu Tadi Saya Jelaskan Kemudian Finding Discussion Figure Grabs Explain Ini Juga Sama Dengan Tadi Itu Semuanya Yang Masih Kenyataan Relevan Itu Menggunakan Present Jadi Present Itu Kadang Digunakan Di Introduction Finding Tapi Ketika Metode Tersebut Adalah Kegiatannya Otomatis Langsung Past Ten Karena Sudah Berlalu Present Perfect Tense Kapan Biasanya Kita Pakai Kalau Anda Menggabungkan Dua Penelitian Yang Sudah Terjadi Misalkan Anda Ada Tiga Atau Empat Penelitian Yang Membicarakan Masalah Itu Biasanya Menggunakan Present Perfect Tense Tidak Present Ten Karena Ini Menunjukkan Adanya Gambaran Dari Dulu Sampai Sekarang Masih Dipakai Biasanya Previous Receipt Show Currency Or Recency Of The Material Biasanya Kalau Banyak Penelitian Menggunakan Present Perfect Tense Karena Menunjukkan Dari Dulu Sampai Sekarang Ini Masih Berpengaruh Itu Biasanya Dipakai Kemudian Kapan Pakai Past Tense Itu Biasanya Terjadi Past Tense Itu That Was True In The Past Ini Hanya Yang Kalau Ini Kebalikannya Kalau Ini Hanya Terjadi Di Dulu Orang Mengajar Menggunakan Grammar Itu Di Background Boleh Anda Menggunakan Past Anda Menanyakan Bahwa In The Past Grammar Was Very Important In Teaching English Tidak Is Karena In The Past But Now Grammar Start To Be Avoided In Teaching EFL Tense To Focus On Communicative Language Teaching Misalkan Jadi Di Introduction Sometimes Bisa Ada Past Kalau Anda Menceritakan Masa Lalu Gitu Ya Kalau Anda Culhat Pastinya Masa Lalu Itu Pasti Past Kemudian Di Metode Itu Berkaitan Dengan Kegiatan School School Reset Method And Reset Are The Time Of Reset What We Did In Our Study Apa Yang Kita Lakukan Finding Detail Finding Menggunakan Past Ten Juga Tapi Beda Lagi Kalau Di Conclusion Saya Menggunakan Present Kenapa Menggunakan Present Coba Ya Ini Kalau Anda Lihat Di Pelatihan Saya It Apa Namanya Kalau Could Be Itu Saran Tapi Yang Jelas Ini Saya Menggunakan Present Tadi Has Sound Menggunakan Present Perfect Tapi Anda Juga Bisa Menggunakan Mana Tadi Training Workshop Saber Ardemy Saya Menggunakan Present Ini Present Kan Kelihatan Ya Karena Ini Menunjukkan Bahwa Harapannya Hasil Penelitian Saya Itu Relevan Dengan Sekarang Tapi Kalau Definding Tidak Lagi Menggunakan Present Jadi Kok Conclusion Cenderung Menggunakan Kalau Tidak Present Perfect Adalah Present Karena Harapannya Kontribusi Penelitian Anda Itu Masih Relevan Dengan Sekarang Sampai Disini Tensisnya Bisa Dipahami Hanya Tiga Tensis Saja Ya Gak Usah Terlalu Dipikirkan Past Perfect Apalagi Fast Future Gak Usah Past Future Perfect Gak Tapi Cuma Tiga Saja Kenyataan Masih Kenyataan Atau Yang Sudah Dilakukan Sampai Disini Any Question Everybody Oke Thank you Very Much Sampai Sampai